Oke, selamat pagi. Hari ini hari Minggu kita tetap stand by untuk mengirim barang, untuk menunggu orang pasang. Sampai-sampai kita mau sanmori aja susah. Oke, takutnya ada yang datang. Ditunggu tidak datang, tetapi kita pergi dia datang. Seperti itu ya. Kebiasaan customer seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Gila, kita siap-siap mau sanmori, dia datang. Kita nggak sanmori, dia nggak datang. Kita tungguin malah lama. Oke ya, kita mau mereview. Ini satu buah bohlam, baru. Bohlam ini bohlam baru. Bohlam terbaru sudah versi upgrade dari Kree Double Cooper PCB. Tipenya adalah Hirdua, 2012. Bohlam ini dipakai biasanya untuk Yaris, Haker, ya, 2015-2016. Toyota Vios, Honda Mobilio RS, Brio RS, Pajero Exit, Fortuner yang model VRZ, tetapi tipe G, ya. Bohlam ini khusus dipakai untuk mobil-mobil tersebut, ya. Spesial. Ciri-cirinya menggunakan proyektor, tetapi halogen bisa jauh dekat, ya. Bohlam ini sudah versi upgrade, ya. Terbaru dari Juragan Lampu, ya. Mereknya tetap Juragan Lampu. Ada tertulis merek Juragan Lampu, Anda bisa lihat, ya. Tuh, Juragan Lampu. Saya tidak tahu, jelas atau tidak. Nah, ini Juragan Lampu, ya. Jadi ini bohlam terbaru, versi upgrade dari tipe Kree. Ya, dari tipe Kree, SHP 52nd Generation, ya. Teknologinya adalah tetap double Cooper. Apa sih yang di-upgrade? Apa sih keunggulannya dari versi yang lama? Tentu, satu, lebih terang. Karena yang dulu 30 Watt, ini mencapai 42 Watt. Ya, jadi lebih terang kira-kira 10 Watt. Kipas lebih kencang, supaya kenapa lebih cepat untuk melepas panas. Watt naik, pendinginan harus lebih baik, body heatsink lebih cepat untuk melepas panas. Ya, jadi, lebih unggul dibandingkan spek lama. Untuk saat ini adalah harga promo. Karena kita akan melaunching di bulan Juni. Sekarang saja sudah akhir bulan Mei. Tetapi ini kita pre-launching, kita jual. Ya, jadi buat Anda yang mau membeli dengan harga yang masih sama, Anda bisa segera melakukan pembelian. Karena harganya akan kita, bukan kita naikkan sih, karena harganya memang lebih mahal dari yang versi XHP. Ya, karena kan lebih terang, bro. Ya, lebih terang, ya tentu lebih ini. Sama seperti Anda beli mobil 1300cc dengan 1500cc kan 1500cc lebih mahal. Ya, seperti itu. Jadi ini speknya lebih tinggi. Speknya lebih tinggi dari sisi Watt dan Luxe-nya. Watt dan Luxe-nya lebih tinggi. Sekitar 5000-an ini Luxe-nya. Ya, semua juga soket tinggal PNP. Jadi ini khusus untuk mobil yang tadi saya sebutkan. Yaris 2015-2016. Ya, Haker. Kalau yang terbaru kan Joker. Haker. Vios. Mobilio RS. Brio RS. Pajero Exit. Yang baru Pajero-nya Pajero Exit. Toyota Fortuner model VR set. Tapi yang tipe G. Ya, jadi ini khusus untuk mobil itu. Oke, kita lanjut ya. Saya baru selesai masang Suzuki R3 ya. Oke, syarat bolam bagus adalah satu Watt dan Luxe-nya harus besar. Besarnya di sini artinya adalah harus sesuai dengan fakta. Faktanya itu adalah ini harus diukur menggunakan alat yang namanya Wattmeter. Nah, kita akan buktikan dengan Wattmeter bahwa ini lebih terang. Capitannya rusak lagi. Ya. Tuh, 43 ya. Real-nya adalah sekitar 42 lah. Saya sudah ngetes ya. 40 sampai 42. Nah, kalau Anda mau melihat berapa sih Luxe-nya, kita akan tunjukkan ya. Sekalian kita ngetesin nyalanya yang satunya lagi. Ya, Anda bisa melihat di Luxe-meter di depan. Sekitar 5.000 ya. 5.400an lah. 5.000 lah. Pokoknya lebih terang lah dari versi yang lama. Kita tidak mau menipu Anda, tidak mau membohongi Anda. Pokoknya ini adalah versi upgrade. Ya. Kita juga pasti mau menjual led yang paling terang dong. Bener nggak ya? Saya mau menjual yang paling terang ya tentu ya. Kita harus upgrade, 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 terus-terusan di-upgrade ya. Karena berkembang terus ya. Sama seperti handphone, chipsetnya berkembang terus ya. Ini juga berkembang ya. Jadi, what dan looks-nya harus sesuai dengan fakta. Faktanya itu ya harus diukur dengan alat ukur. Bukan asal ngomong deskripsinya gede-gede. Banyak yang menulis diskusi gede-gede loh di online. Kenapa ditulis gede-gede ya? Supaya Anda beli, tetapi kenyataannya kecil. Bohlam ini sudah versi upgrade, jadi sudah versi yang terang lah. Dari versi yang lama, cuma 30 watt, ini sekitar 40-42 watt. Syarat kedua Bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Tidak bakal ngedrop. Tidak bakal ngedrop, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kenapa saya bilang tidak bakal ngedrop? Ya, karena ya sudah kita jamin lah. Karena kita sudah mencoba di sini, di atas meja ini dinyalakan 4 jam, 5 jam, ya tidak ngedrop. Gitu ya. Nah, syarat selanjutnya, Bohlam bagus adalah dia harus adjustable. Apalagi ini untuk proyektor. Harus ada garis patokan. Ada harus garis patokan. Nah, garis patokan ini ada, jadi nanti Anda tinggal setting tegak lurus. Selesai. Karena kalau ini dipasang di atas, di dalam lensa, kan kita tidak tahu arahnya kemana, tetapi Anda ada garis patokannya di belakang. Nah, pemasangan untuk mobil ini juga sangat TNP. Kenapa saya bilang TNP? Karena semua tutupnya bisa dipasang dengan originalnya. Karena ini dia driverless. Driverless, Anda tinggal colok soket saja. Selesai. Anda colok begini tidak nyala, ya Anda tinggal balik. Selesai. Jadi tidak perlu Anda ngumpetin atau nyowak-nyowak drivernya atau nyowak-nyowak tutupnya segala macam. Tidak perlu. Jadi pokoknya tinggal PNP saja. Tinggal PNP itu artinya tinggal plug and play, colok, pasang, selesai. 5 menit. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap light ini kecil dan tidak besar. Makin kecil, makin bagus. Makin tidak besar, makin bagus. Kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya di tembok. Kecil banget ya. Dan tidak gelap. Tidak terlalu gelap. Bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor. Apalagi kalau Anda ini dipasang di mobil Honda Mobilio atau di Brio RS. Karena yang namanya Honda itu sensitif kelistrikannya. Bolam ini tidak storing, saya jamin. Pendinginan, teknologi pendinginan dari double cooper PCB ya, bukan single cooper. Philip Oslam single cooper. Jadi kalau Anda mau beli merek tersebut, bukan beli terang. Tetapi Anda hanya beli merek. Karena speknya rendah. Ini teknologinya double cooper. Ya, double cooper kipas angin dan ada heatsink. Kipas anginnya sudah versi yang upgrade, saya sudah bilang, lebih cepat untuk melepas panas. Jadi putarannya lebih kencang. Sama seperti Anda panas. Anda kan berdiri di dekat kipas angin. Anda mau lebih kencang supaya Anda lebih cepat dingin, bagaimana? Ya, kipas anginnya kita kencangin. Kan begitu. Nah, ini kipas anginnya sudah versi upgrade. Karena RPM-nya lebih kencang. Kenapa saya bilang ke pabrikan kita mau beli yang lebih kencang? Ya, untuk lebih cepat untuk melepas panas. Nah, faktanya kita tidak mau bilang, oh, kipas RPM-nya ini 30.000 RPM, 20.000 RPM. Saya sesuai fakta saja ini sekitar 9.000-10.000 RPM. Diukur menggunakan apa? Takometer. Kadang-kadang kalau pedagang di Shopee menulis deskripsi indah-indah, bro. Speknya tinggi-tinggi. Ya, RPM kipas 30.000 RPM. Lumens-nya 60.000 lumens. Ya, spesifikasi dia mau menulis apapun memang bebas. Ya, tetapi kenyataannya tidak sesuai fakta. Nah, kita menjual bolam yang sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Ya, kita ukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. RPM kipasnya kita ukur menggunakan takometer. Lux-nya kita ukur menggunakan alat luxmeter. Seperti itu. Jadi, berdasarkan fakta. Ya. Nah, untuk Anda yang sudah beli, kalau Anda nggak bisa pasang, silakan WhatsApp ke saya. 0898-269-3838. Akan kita pandu soal pemasangan. Ya, sampai benar-benar sempurna. Ya, memang saya tidak bisa memberikan Anda 100% perfeksionis, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Anda beli di saya bukan hanya beli bolam, tetapi Anda setelah barang sampai, Anda butuh panduan, Anda silakan WhatsApp ke saya. Saya tidak akan menjawab sesuai deskripsi, Kak. Bawa aja ke bengkel, Kak. Saya tidak merekomendasikan Anda masang di bengkel, tetapi Anda pasanglah sendiri. Siap. Oh, kalau Anda tidak bisa pasang, ya Anda silakan WhatsApp ke saya. Saya akan membantu Anda untuk pemasangan. Ya, seperti itu. Tetapi ingat, jangan jam 12 malam Anda WhatsApp saya, Pak, saya mau pasang, tolong dipandu. Ya, tolonglah jam kerja. Ya, jangan jam 12 malam Anda minta tolong. Ya, karena kita itu manusia juga, ya, bukan robot, jadi, ya, ada jam kerjanya. Ya, Oke, cukup ya reviewnya. Oh ya, tadi syarat adjustable kurang kayaknya, ya. LED ini adjustable, kayaknya udah, LED ini adjustable, jadi, bisa diputar, ya, diputar, tarik maju, didorong mundur. Jadi, ini sebenarnya Bolam sudah bestseller di versi Cree XHP 50 2nd Generation. Ya, tetapi ini adalah versi upgrade dari XHP 50 2nd Generation Double Cooper PCB. Apa yang di upgrade satu chipnya. Jadi, satu chip ini di upgrade, pasti fokus akan lebih bagus, saya jamin. Kedua lebih terang, udah pasti. Ketiga, pendinginan lebih bagus. Ya, jadi versi ini udah versi yang terbaik di sebelumnya, sudah legend, sudah bestseller. Karena itu bohlam cuma 30 Watt, nah, kita mau lebih terang dong, ya, ini bohlamnya, 42 Watt. Ya, oke. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu, Anda akan mendapatkan dus seperti ini, Jungkiwenas Juragan Lampu. Ya, terima kasih. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.